Kisah manis dua sejoli yang popularitasnya tak kunjung surut selama dua bulan belakangan masih berlanjut. Adalah Lesti dan Rizky Bilar yang tak henti bikin baper netizen dengan keuan keduanya. Kini Lesti kembali menunjukkan kesetiaannya pada Bilar. Saat tubuh sang aktor didera rasa lelah hingga harus dibawa ke rumah sakit, Lesti setia mendampingi. Setelah Bilar dibawa pulang ke rumah pun, Lesti kembali menjenguk Bilar. Lantas seperti apa sebenarnya kondisi Bilar kini? Selain Lesti yang menunjukkan perhatian pada Bilar, maka para sahabat pun tak mau kalah. Demi menghiburkan yang sedang jatuh sakit, sejumlah sahabat dekat Bilar datangi kediaman sang aktor. Datang beramai-ramai lelah Bilar seolah sirna. Senyumnya pun terlihat kalah para sahabat berusaha menghiburnya. Lantas bagaimana para sahabat melihat jadwal kerja Bilar selama ini? Hasil kerja keras jika tak dinikmati, tentu sia-sia. Maka di tengah padatnya jadwal syuting, Bilar meluangkan waktu bersama para sahabat menikmati makanan kesukaan. Datangi salah satu restoran seafood, benarkah Bilar turun langsung ke dapur dan ikut memasak? Pemirsa bersama Intense Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa untuk like, subscribe dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Saat tubuh sudah tak bisa diajak kompromi, maka istirahat adalah cara terbaik untuk mengembalikan tenaga yang telah hilang. Tumbangnya Rizky Bilar saat sedang jadi pemandu acara di salah satu stasiun televisi, jelas merupakan efek dari kurang istirahat di tengah jadwal syuting yang begitu padat. Beruntung pria tampan kelahiran medan itu dikelilingi oleh orang-orang terdekat yang sayang padanya. Maka pada saat Bilar dibawa ke rumah sakit, Lesti setia menemani sang aktor. Tak hanya di rumah sakit, saat Bilar sudah dibawa pulang ke rumah pun, Lesti tasungkan mengajak sang ayah Endang Mulyana untuk melihat kondisi Bilar. Maka inilah perhatian Lesti juga sang ayah terhadap Rizky Bilar yang sedang jatuh sakit. Kemarin ada Aris, ada Putra, ada Hadiskay juga, terus sama teman-teman yang lain juga banyak sih, Rame, ada Lesti juga. Sudah nengokin atau belum? Oh iya, udah kemarin. Capaian aja, capaian. Cepat dirawat juga ya? Enggak, enggak, enggak dirawat. Cuma ya ke rumah sakit, tapi enggak senter dirawat. Kalau mengkhawatir mungkin ya ada namanya teman dekat, namanya udah dekat gitu kan. Jangankan sedede, saya aja kalau misalnya kalau orang seteman gitu kan, saya aja sama dia seluruh obat apa segala macem kan, itu bukan berarti ya. Ya namanya udah kenal, udah dekat, ya perhatian tetap ada. Walaupun itu bukan hubungan seperti saya juga, saya juga sama teman kerja, teman atau teman sekarang sama anak-anak, Lesti Lover juga. Kalau misalnya ada yang sakit, tetap ada perhatian. Apalagi misalnya dedek yang boleh dikatakan, kata anak-anak kan, oh itu ada udah dekat, dekat banget. Dan ada ya mungkin entahlah hubungan apa gitu. Sebenarnya dedek sama kakak juga sama-sama yang makannya susah sih. Sama-sama makannya susah. Jadi ya mudah-mudahan sih setelah ini ya maksudnya kakak bisa lebih ini lagi lah sama kesehatannya. Mungkin salah satunya dari makan lah lebih teratur gitu. Karena kalau tidur istirahatkan ya mau gimana lagi, tinggal pinter-pinter kitanya aja. Tak butuh waktu lama bagi Rizky Bilar untuk bisa kembali beraktifitas seperti Sodiakala. Ya, paska diinfus di rumah sakit dan istirahat di rumah, pria yang kini sedang gencar dijodohkan dengan Lesti tersebut sudah terlihat kembali berada di lokasi syuting. Dalam beberapa video yang beredar di dunia maya, wajah Bilar yang biasanya terlihat segar masih pucat. Ya, dirinya belum pulih sepenuhnya. Namun tuntutan kerjaan mengharuskan sang aktor segera kembali ke panggung hiburan. Lesti pun tampak setia menemani Bilar pas ke jatuh sakit. Di rumahnya? Di rumahnya ya, disirahat. Udah baik kah? Alhamdulillah udah baik kah? Besok juga udah kembali syuting lagi. Udah sembuh kok udah bisa nge-host hari ini kayaknya. Udah bisa kerja-kerja. Udah bisa kerja. Mantep kok dia strong kok. Saat Bilar jatuh sakit, Lesti pun memberikan perhatian ekstra ke Bilar. Kini sudah kembali ke lokasi syuting? Apa kata para sahabat tentang kondisi kesehatan Rizky Bilar? Pemirsa Intense Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Silet Awards 2020 akan segera hadir. 11 kategori penghargaan sebagai yang tersilet. Dan beberapa penghargaan khusus akan diberikan untuk para artis dan para pekerja seni di tanah air. Dan dari 11 kategori penghargaan yang akan diberikan, kategori yang paling menjadi sorotan lantaran akting para nominatornya di layar kaca adalah kategori aktris tersilet. Yang nominatornya adalah Lantas siapakah aktris yang aktingnya paling tersilet? Segera vote artis pilihan Anda. Ketikatan Rizky Bilar dan Lesti memang tak sebatas di dunia karir belakang. Terbukti ketika Bilar sakit, Lesti setia menemani. Sebaliknya saat Lesti sakit beberapa waktu lalu pun, Bilar juga hadir menjenguk sang biduan. Dukungan antara Lesti dan Bilar sudah lebih dari sekadar teman biasa. Di saat Lesti beri perhatian lebih untuk Bilar, para sahabat pun seolah tak mau kalah. Datang beramai-ramai, Bilar yang kala itu sedang sakit pun mampu dibuat tersenyum dan untuk sejenak lelahnya sirna. Malam udah jenguk, kondisinya juga udah mulai makin baik. Alhamdulillah. Terus malam juga sama teman ada Ari, Sadiskai, sama Putra juga, kita habis semangat sih. Dikulukan paling kemarin pusing, terus mual, cuman sekarang ya tadi malam udah agak mendingan sih. Dia kelelahan sih, perlu istirahat. Alhamdulillah waktu kita datang, itu sebenarnya udah mulai mendingan. Udah mulai semangat kan dia live juga kan. Live, apa ya, langsung siaran-langsung. Suaranya masih serat, kelelahan, kecapean. Tapi kan kita rame-rame datang ya, beri support temen-temen ya. Jadi tujuan kita ya banyak berikan support. Yang pasti dia seneng lah, dia seneng ada temen bercanda, temen ngobrol juga. Terus di malam kita ke rumahnya sampai jam 12 malam, terus sampai itu dia si rahat, kita pulang. Dia si happy. Protect dari keluarga sendiri, hidup yang jenguk atau kayak gimana? Enggak lah, kita kan kayak kekeluargaan gitu ya. Kita juga gak banyak ngeganggu juga. Paling ada, cuman tanya-tanya sikit, bercanda sih kita. Jadi gak ada. Alhamdulillah welcome banget kemarin. Orang tuanya juga mantap. Pemirsa Intense Investigasi Kelelahan jadi salah satu faktor utama mengapa Rizky Bilar pusing hingga muntah-muntah saat sedang syuting. Ya, padatnya kerjaan yang silih berganti berdatangan semenjak namanya viral, membuat Rizky Bilar sulit mengatur jadwal istirahat. Kendati mengaku sering olahraga, serta mengkonsumsi vitamin. Namun pada akhirnya, tubuh memang butuh waktu lebih untuk rehat. Tumbang saat sedang syuting, nasihat para sahabat pun wajib dicamkan sang aktor. Target sih enggak, cuman wajar ya, karena dia schedule-nya padat syuting tiap hari kan. Jadi ya wajar kalau bisa dicapai, sakit. Mungkin cuma dicapain aja sih. Jadwal syutingnya padat, strut yang kurang, itu tentu benar-benar bisa buat capek banget. Dia jarang ya, jarang banget dia sakit. Cuman ya pas itu doang sakit. Lagi capek sih, karena padat banget. Dia yang sakit itu baru kali ini, yang benar-benar parah ya. Sebelumnya juga pernah juga kecapekan, pas syuting kan tahun 2018 atau 2019. Kita jengokin juga kecapekan. Dia tuh susah mengontrol gitu. Padahal kecapekan, dia kurang kontrol gitu. Kurang telat makan. Udah selalu dari kemarin ingetin ya, cuman ya namanya musibah kan kita enggak pernah tahu. Benar-benar istirahat full. Dari pihak keluarga juga inginnya istirahat full. Dia harus bisa maintain waktu aja sih, manajemen waktu sih. Dia harus bisa manajemen waktu gitu. Karena kalau misalnya kita terlalu ngejar target atau ngejar bahasa gaulnya, ngejar setoran gitu kan, malah sakit atau kesehatan yang malah terganggu kan jadi enggak enak gitu. Iya enggak sih? Malah jadi sayang gitu. Jadi, dan itu kita tetap saling mengingatkan kalau ketemu gitu. Bro, jangan kesehatan bro, vitamin, jangan lupa istirahat yang cukup. Selain perhatian khusus Lesti untuk Bilar, sahabat pun hadir beri dukungan. Lantas seperti apa keseruan Bilar di restoran seafood kala dirinya mendadak jadi koki? Pemirsa Intense Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Oke guys, jangan lupa saksikan Intense Investigasi di YouTube dan juga jangan lupa subscribe channelnya dan like, comment, subscribe di Intense Investigasi. Padatnya jadwal syuting tak membuat Rizky Bilar kehilangan waktu berharga bersama para sahabat. Ya, di salah-salah break syuting, Bilar sempatkan waktu melipir sebentar dari hiruk pikuk di tempat kerja menuju salah satu restoran seafood. Sembari mengajak teman-teman, Bilar terlihat begitu menikmati setiap suapan ikan bakar yang dilahapnya. Kendati pada akhirnya tak bisa menghabiskan ikan bakar yang telah dipesan, namun sang aktor tampak menikmati setiap detik momen berharga bersama para sahabat. Terlihat sederhana, namun demikianlah salah satu cara Rizky Bilar menikmati hidup. Terima kasih. Terima kasih. Panjang banget ikannya. Nggak salah kan lo, gue ajak ke sini kan. Gue kan baru pertama kali kesini kan? Gue ajaknya kesini. Nagi-nagi lo ntar. Ini ada kerangnya juga nih. Ini apa nih? Ini kerang hijau. Jadi langsung kita probain ya. Cobain. Mau gue, cocel yang mana nih? Kecap, kecap. kecap ya bismillahirrahmanirrahim, baca doa dulu ini ikan apa nih yang mau dipakan? barakuda? ini barakuda dulu nih yang mana nih? kembali jadi sedikit tentang si Aris ini Aris ini dia paling selektif pilih makanan sama seperti pilih perempuan, dia selektif juga jadi untuk ikan dia cuma bisa ikan kue nih gak emang dari kecil gue cuma makan ikan kue selain ikan yang lain gak pernah makan gue cuma makan ikan kue dan itu cuma yang dibakar itu doang digoreng gak? gue gak pernah makan ikan kue cuara ini ikan teri ya barakuda nih gue mau barakuda apa nih kuda kuda gak disini loh kenyang banget akhirnya kita udah kosong kebagi ada bendera putih gak? ini nah kibarin dulu kita nyerah gue udah gak bisa mengambarkan apa ya gak bisa mengucapkan kata-kata lagi ya soalnya udah masak kenyang banget sih ya tadi aja gue yang basicnya gak suka ikan tapi pas ngerasain ikan barakuda ini tadi lo nyobain sekali gak? gue nyobain ini gak enak gue suruh nyobain sekali 5 kali pemirsa intense investigasi hidangan telah selesai di lahap Bilar dan kawan-kawan namun tak ada yang tahu sebelum dihidangkan ternyata Bilar turun tangan secara langsung ke dapur dan mengolah ikan yang ia makan bersama para sahabat menyandang nama sebagai artis yang sedang naik daun Bilar tak canggung memegang ikan berbau amis mencelupkan ke dalam bumbu serta memanggang di perapian ya pria yang dikabarkan sedang dekat dengan Lesti itu memang tak pernah jaim kalau muncul di ruang publik ini saya kesini sebelumnya cuma makan doang baru ini nih saya megang ikan nih begini kayak megang piala ya langsung aja kita saksikan proses memasaknya mau gak? ayo masak juga gak? wah ayo gue tadi udah gue bilang sama si masnya mas kan sebelum-sebelumnya gue makan doang nih gue pengen yang baru dong gue pengen masak ikut masak dibolehin sama dia wah si masnya banyak banget nih saya dibolehin langsung buat masak ikutan masak tapi buat saya sendiri kalau buat orang berkeracunan saya ngangkat ikan kalau buntun ya? saya ngangkat ikan ya waduh jadi proses pembakaran sekitar 15 menit proses makan ya bentar banget saya tinggal makan doang nih tinggal finishing ini sama finishing dimakan finishing maksudnya finishing dihabisin gitu ya demikian pemirsa kabar terkini terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di YouTube channel pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi terima kasih 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 terima kasih